Halo teman-teman, welcome back to my channel Channel ini sebelumnya bernama sangat random dengan konten-konten yang random Tapi sekarang saya mau fokus di konten cerita kriminal Jadi nama channel ini menjadi Simon Story Kisah kali ini berasal dari desa Limau Manis, Tanjung Merawa, Deli Serdang, Sumatera Utara Tepatnya di sebuah gereja bernama GSRI Yaitu singkatan dari Gereja Sidang Rohul Kudus Indonesia Seorang pendeta di gereja itu bernama Pendeta Henderson Sembiring Ia sudah memiliki istri dan dua orang anak Selain jadi pendeta, ia juga menjadi seorang petani karet di lahannya sendiri Ia seorang ayah yang baik, rajin beribadah, gak pernah minum-minuman keras, merokok, dan lain sebagainya Ia juga telaten merawat ibu mertuanya yang sudah berusia 104 tahun Oke, kita berkenalan dengan salah seorang jemaat GSRI yang bernama Rosalia Cici Mareteni Siahaan Dia putri kedua dari enam bersaudara Orang tuanya seorang pemulung Jadi Rosalia ini waktu SMP diangkat anak oleh Pak Pendeta Henderson Kira-kira tahun 2014 Saat Rosalia berusia 17 tahun Pak Pendeta mulai lirik-lirik ke anak angkatnya itu Dan akhirnya mulailah ada asmara terlarang di antara mereka berdua Empat tahun pun berlalu Sampai akhirnya Rosalia hamil tiga bulan Hari itu jam 9 pagi Rosalia ditelepon oleh Pak Pendeta Henderson Untuk datang ke gereja Lalu jam 10 Rosalia pamit ke ibunya Mau pergi servis motor setelah itu ke gereja Karena sudah biasa ke gereja Ibunya gak ada firasat apa-apa Akhirnya Rosalia sampai ke gereja Kemudian Setelah beberapa saat Yaitu kira-kira pukul 10.30 Ada tetangga yang biasa duduk-duduk di teras dekat gereja Mereka mendengar ada jeritan Orang minta tolong dari arah belakang gereja Tapi mereka takut untuk mendekat Setelah itu jam 11.20 Pendeta Henderson keluar dan menggembok gerbang Sambil tersenyum Dia menyapa warga dan mengatakan hendak membeli nasi Saat ditanya suara siapa tadi yang minta tolong Pak Pendeta Henderson bilang Oh itu suara kucing Begitu Pak Henderson pergi naik motor Honda Revo nya Dan udah gak keliatan lagi Warga-warga yang penasaran Lompat pagar gereja Dan langsung masuk ke belakang gereja Mereka menemukan Rosalia sudah berlumuran darah Di kamar mandi Tiduran terlentang Leher perempuan 21 tahun itu Terlihat seperti terlilit seutas kawat jemuran Yang membenam hingga ke daging Separuh badannya tidak berpakaian Pada pelipis belakangan Rosalia terlihat koyak Kurang lebih 2 cm Warga pun langsung melapor ke polisi Jam 12.30 Dilakukan olah TKP dipimpin oleh kasat reskrim Res Deli Serdang AKP Rusi Guzman Pukul 13.40 Jenasa korban dibawa ke RS Bayangkara Medan Untuk keperluan otopsi Gerak cepat petugas membuahkan hasil Kamis sore sekitar jam 16.30 Pendeta Henderson ditangkap saat memelarikan diri Oleh tim gabungan dari Polda Sumut Dan Polres Deli Serdang Di kawasan daerah Harjosari, Pancur Batu Saat diinterogasi Pak Pendeta mengakui semua perbuatannya Jadi sebelumnya terjadi cekcok Antara Pak Pendeta dengan Rosalia Yang ternyata sudah memiliki pacar Dan ada niat untuk menikah dengan pacarnya itu Pendeta Henderson emosi dan kehilangan kendali Berdasarkan pengakuan sang pendeta Setelah membunuh Rosalia Birahinya tiba-tiba memuncak Setelah itu dia pun kemudian melucuti celana Rosalia Dan menyetubuhi jasad tak bernyawa itu Namun karena tak lagi merasakan kehangatan tubuh Rosalia Sang Pendeta kemudian beronani dan mengejakulasi di dekat tubuh Rosalia Atas perbuatannya itu Pendeta Henderson sembiring Dijerat pasal 338 Subsider pasal 340 KUHP Dengan ancaman maksimal hukuman mati Bagaimana teman-teman? Apakah kalian pernah ketemu Orang yang dari luar kelihatan sangat rohani Tapi kelakuan aslinya tidak sesuai Dengan yang dipikirkan teman-teman? Komen di bawah ya Sampai disini cerita saya Sampai jumpa di lain kesempatan Terima kasih telah menonton!